Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru mau belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Edisi special Ramadan Dan aku akan umumin kalau channel aku Yang biasanya upload 1 minggu 2 kali Kita akan upload 1 minggu 3 kali Yaitu setiap hari Rabu, Jumat, dan juga Minggu Nah di episode special kali ini Kita akan bikin taji atau minuman segar Yang biasanya mungkin sudah populer banget Dan lumayan difavoritkan oleh banyak orang Yaitu adalah Channel Rainbow Susu Kenapa aku bilang pake susu? Karena di resep aku tidak pake santan Aku sejujurnya emang kurang suka santan Jadi makanya aku lagi mencari campuran susu Yang bisa menggantikan rasa gurih santan Jadi makanya kalian harus cobain resep ini Dan cendol yang aku buat pun Gampang banget Cuman butuh 4 bahan Dan prosesnya cepet Aku waktu kemaren juga bikin ini Kayaknya gak nyampe 20 menit selesai Make sure kalian coba Dan cobain buka pake ini Dan jangan lupa tag dan mention aku Langsung aja kita liat step by stepnya Ini dia bahan yang kita butuhkan Untuk membuat cendol rainbow Sekarang kita masukkan dulu Tepung beras dan tepung tapioca Berserta gula pasirnya Nyalakan api Apinya jangan terlalu besar ya Apinya kecil saja Kalian aduk sampai rata Dan kalian tuang airnya Air yang kita gunakan adalah 750 ml Jadi kalian masukkan bertahap secara 3 kali Aduk terus Proses ini penting sekali Kalian untuk selalu aduk Agar adonannya halus Jadi cendolnya akan merata Setelah adonan mulai merata Kalian masukkan 1 bungkus nutrijel Lalu kalian haluskan kembali Sampai adonannya mengental Seperti di video aku Setelah adonan sudah mulai mengental Kalian bisa pisahkan menjadi 3 bagian Disini aku pake 3 warna Yaitu warna kuning Warna hijau Dan warna pink Kalian bisa pake pewarna makanan Yang kalian sukai Sebenarnya kalau kalian tidak ingin bikin rainbow Adonan ini hanya cukup ditambahkan Dengan pasta pandan Dan pewarna hijau Untuk jadi cendol yang seperti biasa Nah untuk mencetak cendol Kalian bisa menggunakan plastik yang dibolongi Tapi Kalau aku lebih suka menggunakan parutan Karena lebih simple dipakenya Disini aku pake parutan Yang bolongannya besar Sebenarnya ada juga yang menjual Alat pembolong cendol Tapi buat yang homemade Dan tidak ingin beli lagi Bisa menggunakan parutan dan plastik ya Cendolnya tidak mudah pecah dan hancur Aku jamin enak banget Ketika kalian parut dan kalian ingin bentuk Cendolnya pastikan di bawahnya Sudah ada air yang berisi es batu Sekarang kita akan membuat adonan gula merahnya Kalian bisa menggunakan gula merah Dan juga air Lalu kalian aduk Disini aku pake 100 gram gula merah Dan juga 200 ml air Masukkan juga daun pandan Agar aromanya enak Kalian aduk terus Apinya jangan terlalu besar Ketika gula merah sudah mulai larut Kalian bisa campurkan Maizena dengan air Disini larutan maizena Aku pake 2 sendok maizena Dengan air Lalu kalian masukkan dan aduk Sampai adonan gula merahnya mengental Untuk susunya Gampang banget Aku cuman pake fresh milk Dengan creamer Kalian aduk sampe rata Sekarang saatnya kita saji ikan deh Di bawah kalian bisa tuangkan gula merahnya dulu Karena kita campur dengan maizena Sehingga gula merah yang kita pake akan kental Menurutku dengan diberikan maizena Gula merahnya jauh lebih enak Kalian bisa pake es batu Tapi lebih enak pake es serut Lalu kalian layer Cendol yang tadi sudah kita buat Aku layer 3 warna disini Kelatannya cantik banget ya Setelah cendolnya Kalian bisa tuangkan Campuran susu dan creamer Yang tadi sudah kita buat Aduh aku jadi ngiler nih Untuk rasa yang lebih unik Kalian bisa tambahkan Dengan sirup koko pandan Atau bisa juga ditambahkan Gula merah lagi diatasnya Jadi tergantung selera ya Selesai deh Ini aku kasih ekstra nangka Karena aku suka banget Dengan buah nangka Selamat mencoba Yummy Yummy Nah udah tadi udah liat Cara pembuatan cendolnya Ini sekarang aku bikin video ini Juga di bulan puasa Jadi kebetulan aku juga habis buka Dan aku mau nyobain Sekarang cendolnya Ini gula merahnya udah aku aduk Jadi satu Tuh kalian liat enak banget Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Enak Kalau menurut aku Jauh lebih enak pakai susu Dibanding pakai santan Karena kalau pakai santan Tuh kayak agak kental Dan mahteh gitu kan Kalau pakai susu tuh Seger dan manisnya tuh Kerasa banget Kita ambil cendolnya ya Ini cendolnya banyak banget tuh Ada yang rainbow Kenyal banget Kenyal banget Enak Wajib coba banget Ini kalian Pasti orang rumah pada suka semua Hmm Apa yang aku habisin Tapi aku mau Di depan kalian kayak Ih Maruk banget Tapi emang enak banget Aku kasih juga Dan langkah-langkahnya Jadi enak Jadi kayak ada rasa buahnya gitu Hmm Dan gula merahnya tuh Kentol Tapi gak tau kenapa Aku tadi tuh beli Gak terlalu manis Jadi walaupun kita minum gula merahnya langsung juga Gak terasa enak sama sekali Hmm Minum lagi ya Hmm Enak banget Benerannya cocok banget Buat buka puasa Rasanya tuh walaupun manis Dingin Tapi ada segernya gitu Karena susu ya Nah yang udah sempat bikin Cendol rainbow susu ala aku Jangan lupa nih Untuk tag dan mention aku Di other social kan aku Ada instagram aku Aku aktif nge-repost Masakan kalian Di instagram aku Aku tungguin foto-foto Channel rainbow yang cantik-cantik Dari kalian Dan untuk video ini Jangan lupa apa Like Share Dan juga subscribe To this channel Ada tulisan subscribe Kalian klik aja Jadi kalian gak ketinggalan Resep-resep segar Enak Dan memuaskan Nah untuk kalian Channel ini upload Setiap 1 minggu 2 kali Yaitu setiap Rabu dan Minggu Kecuali di Buan Ramadhan ini Ada spesial Di setiap hari Jumat Thanks for watching I'll see you on my next one Bye bye Hey jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan adain giveaway Di setiap video aku Apakah itu giveaway-nya Official merchandise Dari cooking with Tashi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti Aku pake gini Ada logonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget Yang pertama Kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga Comment di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching